Pasca Natal, harga telur di Cikarang, Bekasi masih tinggi. Harga telur yang semula 22-24 ribu per kilonya, sekarang tembus lebih dari 26 ribu per kilonya. Naiknya harga telur ini berimbas ke produsen roti di Cikarang, Bekasi. Dengan naiknya harga telur ini, para produsen roti kembang kempis. Itu karena telur jadi salah satu bahan pokok pembuatan roti. Santo Sowaon, seorang produsen roti yang sudah 4 tahun berkecimpung dalam bidang usaha roti, mengaku kalau dirinya sangat keberatan dengan naiknya harga telur. Dirinya juga mengaku kebingungan kalau harga rotinya dinaikkan, karena para pelanggannya bisa kabur. Tapi kalau harga rotinya tidak dinaikkan, lama-lama dirinya bisa rugi. Sementara itu, gara-gara telur naik, omset dari penjualan roti jadi menurun drastis. Sementara itu, Nanto, seorang agen telur berharap, supaya harga telur bisa turun dan stabil. Anggapannya sangat keberatan. Soalnya kan jelas, ya sedikit merugi lah. Bang, mengingat telur salah satu bahan kue ini, bang. Terus, abang bagaimana caranya mengakali biar abang tidak merugi, bang? Kalau sampai saat ini masih bertahan sementara, bang. Tidak mencoba menaikkan harganya, gitu bang? Kalau naikin atau dikurangin bahannya, ntar kayaknya malah pelanggannya pada kabur. Bang, dari omset sendiri gimana bang? Naik atau stabil atau bahkan menurun? Kayaknya sih menurun sih. Jelas menurun. Harapan, harapan bang? Harapan dari penjual roti untuk naiknya harga telur ini? Harapannya mudah-mudahan cepat stabil lagi, kayak biasanya. Bang, harga telur saat ini seperti apa, bang? Ya, lagi naik tinggi. Lagi tinggi-tingginya ya, bang? Iya, iya, lagi tinggi-tinggi. Kalau saat ini per kilonya sampai berapa, bang? Lagi harga 26. 26.000 per kilo? Iya. Sebelum naik itu biasanya berapa, bang? Ya, kemarin-kemarin itu apa? 24.000 itu kasih turun sampai 24.000, terus naik lagi. Nampak kesini. Ini bang, dengan harganya telur yang naik tinggi ini, bang. Ada apa, konsumen pada berkurang, abang? Ya, berkurang dikit, lah. Karena pada libur. Menurut para pedagang telur, harga telur biasanya stabil setelah tahun baru nanti. Agustian Badar TV, Bekasi. Agustian Badar TV, Bekasi. Agustian Badar TV, Bekasi. selamat menikmati